Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 2. Petunjuk mengenai doa Inilah petunjuk-petunjukku. Banyaklah berdoa untuk orang lain. Mintakanlah rahmat Allah bagi mereka. Ucapkanlah syukur atas segala sesuatu yang akan dilakukannya untuk mereka. Dengan cara yang sama, berdoalah bagi Raja-Raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita atau mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar supaya kita dapat hidup tentram dan damai sambil menghayati hidup yang saleh serta banyak merenungkan Tuhan. Hidup seperti itu baik dan menyukakan hati Allah, Juru Selamat kita. Karena ia rindu supaya semua orang diselamatkan dan supaya mereka mengerti kebenaran ini. Bahwa Allah ada di satu pihak dan umat manusia di pihak lain. Sedangkan Kristus Yesus sebagai manusia berada di tengah-tengah untuk mempertemukan keduanya dengan menyerahkan nyawanya bagi segenap umat manusia. Inilah berita yang pada saatnya diberikan Allah kepada dunia. Dan aku telah dipilih, inilah kebenaran yang mutlak sebagai pelayan dan rasul Allah untuk mengajarkan kebenaran ini kepada orang bukan Yahudi dan untuk menyatakan kepada mereka rencana Allah tentang keselamatan melalui iman. Jadi, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa kepada Allah dengan menaikkan tangan yang suci, bebas dari dosa, kemarahan, dan kejengkelan. Dan kaum wanita hendaknya demikian juga, tenang dan sopan dalam tindak tanduk dan cara berpakaian. Wanita Kristen harus dikenal karena kebaikan dan keramahannya, bukan karena dandanan rambut, perhiasan, atau pakaian yang mentereng. Kamu wanita hendaknya mendengarkan dan menerima ajaran dengan tenang dan rendah hati. Aku tidak pernah mengizinkan wanita mengajar laki-laki atau memerintah mereka. Dalam pertemuan jemaat hendaklah mereka berdiam diri. Mengapa? Karena Allah lebih dahulu menciptakan Adam, sesudah itu barulah Hawa. Dan bukan Adam yang ditipu oleh iblis, melainkan Hawa, dan akibatnya ialah dosa. Maka Allah mendatangkan kesakitan dan penderitaan kepada kamu wanita pada waktu mereka bersalin. Tetapi, ia akan menyelamatkan jiwa mereka. Kalau mereka beriman kepadanya, dan hidup dengan tenang, baik, serta penuh kasih. Terima kasih.